Intro Ya, bersama masa depan, industri retail kembali jadi sorotan setelah PT.Hero Supermarket TBK mengumumkan akan menutup 6 gerai supermarket giant yang dimilikinya pada 28 Juli mendatang. Kabar penutupan ini sekaligus menambah daftar panjang penutupan tokoh-tokoh retail yang pernah beroperasi di Indonesia. Jika direview dari flashback setahun yang lalu, daeratan retail fashion melakukan penutupan gerai seperti Lotus, Dorothy Perkins, New Look, Clarks, Barana Republik hingga KAP. Ketika ditarik lebih jauh lagi, tepatnya 2 tahun yang lalu, PT.Modaran Seville Indonesia atau MSI, pengurlaan 7-11 di Indonesia bahkan menutup seluruh gerai yang ada. Rentetan aksi penutupan gerai tersebut membuat pertumbuhan industri kian menurun. Meski beberapa pemain lama masih bertahan dan pemain baru muncul mencoba peruntungan. Sejumlah pelaku dan pemain dalam industri ini menilai masalah utama yang mengatui industri retail adalah persaingan yang kian ketat. Persaingan tersebut bukan semata antara satu toko supermarket dengan toko lain, tetapi juga dengan penjualan dalam jaringan online. Di sisi lain saat ini ada pergeseran pola dan perilaku belanja masyarakat, di mana kini konsumen ingin melakukan aktivitas belanja bersama dengan aktivitas lainnya, seperti berekreasi dengan anak hingga belanja kebutuhan lain. Untuk itu pengelola harus menyiapkan dan mengadopsi inovasi-inovasi baru untuk tetap mempertahankan pasar. Sementara Ekonomi Institute for Development of Economy and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus kepada media mengatakan, prospek kelanjutan industri retail sejatinya masih ada. Namun masing-masing pemain perlu lebih kreatif mengembangkan inovasi strategi. Industri ini diproyeksikan masih akan tumbuh meski hanya di atas pertumbuhan ekonomi, tapi kalau ada kebijakan pendukung, bukan tidak mungkin bisa kembali double digit. Berbagai sumber IDX Channel Ya, pemirsa di segmen ini kita akan coba lihat bagaimana proyeksi dari sektor retail di semester kedua di 2019 ini, terkait juga dengan beberapa dari gerai retail yang tutup di sepanjang di semester 1 2019 ini. Tapi sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber yang hadir di Studio IDX Channel kali ini, kami mendapatkan informasi terbaru, baru saja dapatkan oleh tim terandasi kami, terkait juga dengan siaran pers, otoritas jasa keuangan memberikan sanksi kasus PT Garuda Indonesia Persero TBK. Ini baru dikeluarkan di 28 Juni 2019, di mana OJK telah melakukan pemeriksaan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan LKT PT Garuda Indonesia TBK per 31 Desember 2018, di mana ini dari keputusan OJK memutuskan, diantaranya adalah memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Persero TBK untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia TBK per 31 Desember 2018. Kemudian juga mengenakan sanksi administrasif, berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia Persero TBK atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan juga memberikan perintah untuk memperbaiki kembali terkait juga dengan laporan dari keuangan dari PT Garuda ini. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Jensen Nasriel, yang merupakan senior vice president Royal Investium Securitas terkait juga dengan sektor retail di semester ke-2 2019. Pak Jensen, dari informasi yang baru saja kita sampaikan tadi, terkait juga dengan penutupan beberapa gerai, dari 2017-2018 sudah terjadi Pak Jensen. Bagaimana Anda melihat perkembangan tren industri retail Indonesia dalam beberapa waktu terakhir? Industri retail itu sebenarnya very highly competitive industry ya. Jadi harus disertai dengan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, apalagi sekarang ini adalah sebenarnya populasi muda Indonesia itu sangat banyak, paling terbanyak di antara negara emerging market. Nah, artinya retail-retail sekarang itu harus berfokus kepada kebutuhan milenial sekarang. Bisa melalui, apa namanya, milenial sekarang itu banyak sekali, mereka tuh lebih banyak berfokus kepada experience ya, pengalamannya. Jadi, udah tidak bergantung lagi kepada break and mortar lagi gitu loh, kalau untuk retail. Jadi, sekarang tuh retail juga harus, apa namanya, untuk marketing juga bisa fokus ke sosial-sosial media lainnya gitu ya. Bisa, apakah bisa lewat Instagram, produk-produk baru, inovasi-inovasi baru. Jadi, memang kalau untuk sektor ini highly competitive, jadi inovasi itu yang memang harus dikembangkan gitu ya, setiap kuartal, apakah setiap tahun gitu. Jadi, memang mau tidak mau, harus adaptasi dengan perkembangan market trend yang disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu sekarang. Oke, baik. Tapi, Anda melihat sampai sejauh ini sudah ada mengarah ke sana, tidak dari pemain-pemain yang ada di retail ini? Kita ambil contoh retail gadget ya. Nah, justru retail itu kan banyak. Tidak hanya, apa namanya, apa, grocery gitu ya, grocery untuk makanan, tetapi juga retail lainnya yang justru yang bisa bertahan itu seperti alat-alat gadget untuk misalnya saham era misalnya. Nah, justru kalau dilihat dari financial performance, malah boleh dibilang cukup bagus gitu ya. Karena memang tuntutan dari kaum milenial sekarang, mereka lebih banyak komunikasi aktif dengan sosial media. Jadi, dalam hal ini ada perantaranya, yaitu lewat gadget gitu. Jadi, memang harus mengikuti perkembangan market trend sekarang gitu. Apalagi sekarang, sebenarnya emerging market khususnya seperti Indonesia, itu populasi mudanya sangat banyak. Jadi, memang harus disesuaikan dengan trend marketing sekarang gitu. Oke, yang menarik adalah, Pak Jensen, yang tutup dalam beberapa waktu terakhir beberapa gerainya adalah retail dari sisi fashion dan juga makanan dan kebutuhan sehari-hari ini. Nanti kita akan coba bahas ini. Kita akan cerita terlebih dahulu. Dan pemersatu bersama kami, Marka Rivi, akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marka Rivi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, beberapa informasi grafis sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami terkait juga dengan perkembangan sektor retail di Indonesia. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat, kita akan coba review bagaimana pertumbuhan industri retail di Indonesia dari 2014 sampai dengan 2018. Bagaimana pertumbuhannya dari sisi presentasi. Di 2014, ini di angka 14 persen. Kemudian di 2015, di angka 8 persen. 2016, ada di angka 9 persen. 2017, di 7,5 persen. Dan 2018, ada di 9 persen ini. Ya, terlihat di layar televisi Anda, lebih cenderung menurun ini dari sisi pertumbuhan industri retail di Indonesia. 2014, paling tinggi, 14 persen. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat, toko retail tutup atau yang pangkas cabang di tahun 2017. Kita akan coba ajak Anda untuk flashback kembali di 2017. Ada Lotus, ini menutup tiga gerai pada akhir Oktober di 2017. Kemudian juga ada 7-11, 30 Juni 2017. Ini juga sempat menjadi sumber pemberitaan pada waktu itu. Kemudian juga ada Matahari Department Store, menutup dua gerai di September 2017. Di Pasaraya Blok M. Kemudian juga ada GAP. Ini juga melakukan penutupan ini, Department Store, untuk Matahari. Kita beralih ke slide yang kedua. Ada GAP, kemudian juga ada di Benhams. Ada Mitra Adi Perkasa, awal Januari 2017. Slide yang kedua, toko retail apalagi yang tutup di 2017. PT Gilang Aku Persada, pemegang lisensi GAP di Indonesia. Dan juga ada di Benhams, PT Mitra Adi Perkasa, di awal Januari 2017. Ke slide selanjutnya, toko retail tutup antar pangkas cabang di tahun 2018. Ada Bandana Republic, kemudian juga ada Clark, New Look, kemudian juga ada Dorothy Perkins. Ini yang tutup di tahun 2018. Slide selanjutnya, kemudian juga di 2019. Seperti yang kita perbincangkan tadi, ada Hero di sana. Meruntup beberapa gerai jayaan. Kita akan coba lihat juga bagaimana laba bersih 5 emiten retail terbesar di Bursa Efek Indonesia 2017 dan di 2018. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada LPPF, kemudian juga ada AMRT, kemudian juga ada ACES. Ini rata-rata mengalami kenaikan. 5,94 persen untuk LPPF, AMRT 6,61 persen, dan ACES ini 21,7 persen. Keselan selanjutnya, ada MAPI, kemudian juga Alvaria Terjaya TBK. Bagaimana juga kinerja mereka untuk laba bersih 2017 dan 2018. Di mana MAPI di 2017-2018 naik 19,39 persen. Sementara PT Sumber Alvaria Terjaya TBK ini turun di 1,86 persen. Ini mungkin sedikit gambaran bagaimana kinerja dari emiten retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lima terbesar. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jensen Nasrial yang merupakan Senior Vice President Royal Investium Securitas. Bapak Jensen tadi ada sempat review era yang memang mereka sudah bergerak di bidang itu. Teknologi memang sudah jadi garansi bagi mereka. Kalau tidak berkembang ya, para konsumen tidak membeli produk yang mereka jual. Tapi bagaimana dengan industri retail fashion, kemudian juga makanan minuman? Apakah dari sisi persaingan, perkembangan online juga ekonomi mengaruhi? Sebenarnya kalau untuk old traditional retail seperti fashion, food and beverage, itu sektor yang paling highly competitive. Nah kalau untuk sektor retail, mereka tidak mau, mau tidak mau juga harus untuk marketing wise, mereka harus melalui sosial media. Karena memang generasi populasi muda sekarang itu lebih banyak berinteraksi atau sosialisasi dengan gadgetnya sendiri. Jadi mereka harus mengembangkan marketingnya ke arah sosial media. Nah demikian halnya juga dengan food and beverage. Kalau melihat dari pertumbuhan GDP, kalau kita breakdown satu per satu, justru food and beverage itu pertumbuhannya boleh dibilang konsisten tinggi. Jadi tergantung retail itu menangkap peluangnya. Nah jadi kalau untuk food and beverage, mungkin sekarang milenial itu lebih banyak di samping mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka biasanya hangout di cafe-cafe misalnya. Jadi memang harus menciptakan ambience yang menarik buat young population tersebut. Nah jadi tidak semuanya retail rontok. Jadi memang tergantung retail, pemain retail itu menangkap peluangnya. Nah sekarang kita ambil contoh, memang di satu sisi untuk old traditional retail seperti fashion itu cenderung turun gitu ya, karena banyaknya media online gitu. Nah tetapi kalau kita lihat S-hardware, nah itu justru mereka berkembang dari tahun ke tahun. Justru itu EPS growth-nya konsisten dari tahun 2015 sampai sekarang gitu. Jadi tergantung menangkap peluangnya. S-hardware, mereka bisa menangkap peluang tersebut. Nah kalau tidak salah itu giant itu di bawah grup raksasa Asia, itu kalau tidak salah Jadin Flaming. Mereka tidak hanya di food and beverage saja, tapi mereka juga kalau tidak seingat saya, sepengatuan saya itu mereka yang mengoperasikan IKEA di Asia, termasuk Indonesia. IKEA itu rame loh. Nah jadi tergantung menangkap peluang retail yang sekarang lebih bergeser kepada experience, bukan kepada benda mati gitu. Nah jadi memang tergantung menangkap peluang. Memang kalau kita melihat daya beli, terjadi penurunan dari 2014 sampai sekarang. Sekarang pertanyaannya adalah, mampukah mereka menangkap peluang tersebut seperti yang diciptakan oleh S-hardware dan IKEA dan Yalanaya. Kita masih punya satu semen lagi Pak Jensen, nanti kita akan coba bahas bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham di sektor retail ini, terutama bagi mereka yang sudah listit di Bursa Efek Indonesia. Kita akan cerita terlebih dahulu. Dan berhubungan bersama kami, Mark Garifi akan segera kembali sesaat lagi. Kita harus bersampai di segmen terakhir di Mark Garifi dan terima kasih juga untuk rewasi bergabung bersama kami Pak Jensen. Kita lanjutkan kembali tadi, sudah kita bahas perkembangan retail di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga Anda di segmen 2 tadi juga mengarisbawahi tergantung segmennya ini. Nah bagaimana dengan segmen, terutama emiten-emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tadi pun dari grafis sudah kita sampaikan, kinerja dari 5 emiten retail terbesar ini. Hanya sumber alfaria terjaya TBK di 2018 mengalami penurunan, selebihnya justru mengalami kenaikan. Bahkan yang signifikan, Aces tadi 21,7% dan MAPI ada di 19,39%. Untuk industri retail, sekali lagi semua tergantung kepada capturing market yang mengarah trendnya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat itu retail itu lebih mengarah kepada experience, pengalaman. Nah yang bisa dirasakan oleh para end user. Nah jadi kalau melihat brick and mortar seperti giant dengan arus urbanisasi yang sangat tinggi, nah itu jujur kalau kita melihat itu peluangnya sangat berat gitu ya. Karena orang juga ngapain end user pergi jauh-jauh ke giant. Dan sementara di lokal juga sudah ada, alfamata, mini, segala macam gitu. Nah tidak berarti, tidak seta-merta membuat sektor retail itu tidak ada peluang untuk di bursa saham gitu. Justru ada possibly tiga yang bisa bertahan di industri ini gitu. Seperti era, karena mereka lebih bisa offer kepada end user yang lebih mengutamakan kepada experience. Lalu juga as hardware. Lalu juga kemungkinan mitra adi perkasa yang bisa bertahan gitu. Karena mereka kalau kita lihat juga bisa melihat peluang-peluang yang bisa di-capture dari khususnya dari millennial dan arus urbanisasi yang cepat. Baik. Nah terkait juga dengan perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Rekomendasi Anda untuk saham-saham retail seperti apa? Terutama bagi mereka yang sudah tercatat di bursa efek Indonesia. Kemudian juga strategi tradingnya. Terutama memasuki semester kedua di 2019 ini. Untuk HERO bagaimana Anda rekomendasikan? Untuk HERO kita stay netral ya. Karena sampai unless kita melihat ada inovasi-inovasi baru khususnya di sosial media. Ataupun misalnya bisa menangkap peluang-peluang baru. Kita melihat belum ada seperti itu. Kita netral kalau untuk HERO. Nah yang Anda rekomendasikan? Yang kita rekomendasikan itu era, as hardware, dan mitra adi perkasa. Nah karena ketiga emiten tersebut kalau kita lihat bisa meng-capture peluang-peluang yang khususnya ke arah arus urban asasi yang tinggi dan yang population. Nah ketiga emiten tersebut yang bisa meng-capture peluang tersebut. Kalau era itu dari sisi laporan kuatnya cukup bagus. Satur juga konsisten dan sebenarnya mitra adi perkasa juga cukup konsisten. Jadi ketiga retail yang bisa kita rekomendasikan buy on weakness. Oke. Buy on weakness untuk era, kemudian Aceh, kemudian juga MAPI. Buy on weakness untuk ketiga emiten ini. Ini di any price Pak Jensen? Kalau untuk era buy on weakness di level-level antara 1.750 di 1.800. Kalau untuk S-hardware itu masuk di level-level antara 1.740 sampai 1.800. Kalau untuk MAPI itu bisa masuk di level-level antara 1.850 sampai 1.900. Baik. Dari sisi bisnisnya kembali, Pak Jensen apakah Anda melihat ketiga emiten ini memang bisa menyesuaikan kemudian adaptasi yang juga cepat dengan perkembangan yang terjadi saat ini? Sejauh tiga tahun pengamatan kami itu justru ketiga perusahaan tersebut yang bisa meng-capture peluang dari sektor retail gitu. Karena ketiga emiten tersebut melihat adanya pergeseran dari yang sebenarnya old traditional retail lebih kepada kepengalaman gitu, experience gitu. Nah seperti era jaya lewat gadgetnya, lalu juga S-hardware lewat furniture-nya segala macam. Memang yang lebih bisa meng-capture peluang tersebut dan juga kemungkinan besar mitra di perkasaan. Baik. Terima kasih nih Pak Jensen atas ulasannya dan semoga juga bisa menjadi referensi ini terutama bagi para investor dan investor modal Indonesia. Terima kasih Pak Jensen. Dan pemeriksa demikian perbicaraan kami bersama dengan Bapak Jensen Hasriel, selaku Senior Vice President Royal Investium Securitas. Dan tadi kita membahas sektor retail di semester ke-2 2019, review kemudian juga sektor dan saham-saham apa saja yang direkomendasikan. Akhirnya saya David Sanofo dan seluruh kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Jensen. Terima kasih Pak Jensen. Terima kasih Pak Jensen.